Pemirsa PT. Unicharm Indonesia TBK menargetkan penjualan bisa hingga 7% dibandingkan tahun lalu. Manajemen berusaha mengaku terus memantau persaingan dengan kompetitor yang semakin ketat. Dengan demikian, demikian berkode saham UCID ini bisa tetap menjadi pemimpin pasar. PT. Unicharm Indonesia TBK atau UCID optimistis kinerja perseruan pada tahun ini bisa tumbuh dua digit. Luang pasar produk popok di Indonesia dinilai masih rendah. Manajemen UCID menilai kinerja perseruan tak terlalu terpengaruh dengan kondisi global yang terjadi saat ini. Pada tahun ini, perseruan menargetkan penjualan bisa tumbuh 6 hingga 7% dibandingkan tahun lalu. Manajemen mengaku terus memantau persaingan dengan kompetitor yang semakin ketat. Dengan begitu, diharapkan UCID bisa tetap menjadi pemimpin pasar. Ada pun upaya perseruan menaikkan market share selain meningkatkan promosi yaitu dengan inovasi-inovasi yang membuat produk perseruan memiliki keunggulan jika dibandingkan produk sejenis milik kompetitor. Manajemen menilai produk perseruan sudah memenuhi seluruh segmen lapisan masyarakat, baik premium maupun ekonomis. Ada pun sepanjang 2023, pendapatan UCID mencapai 10,2 triliun turun tipis bila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 10,3 triliun rupiah. Namun, lapang bersih meningkat dari 13-13 miliar menjadi 435 miliar rupiah. Di meliputan, IDX Channel. Dalam pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada news screen kali ini. Saksikan terus news screen hanya di IDX Channel Your Trustworthy and Comprehensive Investment Preference. Karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku Investor Saham, saya Rosal Enjo. Terima kasih pemirsa dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!